Senang atau enggak, tapi yang pastinya Nina Zatulin ini lagi menjalin hubungan asmara jarak jauh alias LDR. Atau, ya kan, yang tadi tuh, long distance relationship. Walaupun LDR, tapi Nina nih ngaku kalau dia tuh siap untuk melanjutkan kejenjang pernikah. Nah, buat Anda nih ya, yang buat penasaran kita adalah siapakah sosok sang kekasih, lalu siapa dia sebenarnya. Yuk kita lihat. Tidak pernah terlihat menggandeng seorang pria yang dikenalkan sebagai seorang kekasih, rupanya Nina Zatulin ini kini sedang menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship dengan seorang pria bernama Jandra Taufan Ansar yang menetap di Melbourne, Australia. Lalu seperti apa sosok sang pacar tersebut? Iya, aku LDR, jarang ketemu. Enggak, aku belum nyampe setahun kayaknya, belum nyampe setahun. Aku kenal tapi udah tiga tahun lalu, tapi pas tiga tahun lalu kan aku juga udah lulus sebenarnya gitu. Dan dia juga waktu itu udah kuliah di luar sebenarnya, tapi dia lagi di sini gitu. Dan kebetulan temen aku yang kebetulan dekat sama dia, ngenalin pak aku gitu. Terus yaudah, kayak tiba-tiba jadi kayak kenal-kenal aja. Terus tiga tahun lalu itu pas padahal aku masih punya cowok, dia juga masih punya cewek gitu. Jadi pas ketemu lagi sekarang, yaudah jadi emang tiba-tiba hubungannya serius. Menjualin hubungan jarak jauh tentu bukan hal yang mudah. Selain jarak dan waktu yang berbeda, adakah hal lain yang sering menjadi kendala dalam menjualin hubungannya dengan sang kekasih? Komunikasi sih paling, jadi maksudnya kayak kalau misalnya akunya syuting gitu. Terus dianya di sana pas lagi ngapa-ngapain. Kebetulan juga kan di sana dia tinggal menyelesaikan beberapa semester, jadi udah santai kuliahnya. Jadi paling seminggu dua kali. Sedangkan aku di sini pas lagi stripping ini kan tiap hari. Jadi yang paling kendala di situ yang kayak mana nih gak ada waktu buat-buat dia padahal at least cuma buat SMS atau buat nge-chat segala macam. Tapi aku ngerti sih, maksudnya kayak ya kendalanya kogetal daerah kan pasti masalah komunikasi, jaringan segala macam di saat yang kayak dapet tempat yang emang susah banget sinyal itu udah ya gimana mau hubungannya gimana ini gitu. Pasti ya entah itu aku yang bete atau dianya yang bete ya pokoknya susahnya kendalanya paling di situ sih. Meski belum genap satu tahun ia dan sang kekasih berpacaran, namun gadis 23 tahun ini rupanya sudah mulai mempersiapkan rencana untuk kejenjang yang lebih serius, bersama kekasihnya. Ya, jika tidak ada halangan, tahun depan Nina dan Chandra akan melangsungkan pernikahan. Lalu sudah sejauh manakah? Nina mempersiapkan keperluan untuk pernikahannya itu. Paling 20% sih baru, makanya baru awal-awal banget. Belum konsep aja belum. Baru tempat sama keyakinan saya kayaknya. Kalau kekenan saya 100% cuman maksudnya... Iya, maksudnya kalau siap sih aku bilang insya Allah. Karena insya Allah kalau yakin juga insya Allah saya yakin. Cuman kalau untuk tempat gitu-gitu baru ya paling tempat terus kayak mau kesini-mau kesini. Makanya baru-baru 20% sih baru. Insya Allah di Jakartanya. Nggak sih sebenarnya aku nggak pernah nyebutin target gitu. Kayak udah jalanin aja kalau ada omongan emang mau tahun ini ya ayu, mau ada tahun depan ya ayu. Makanya pas kemarin ada ya omongan karena kendala belum siap itu. Maksudnya belum siap dari segi yang lain ya. Ya itu yaudahlah kalau emang lebih dimatengin aja dulu semuanya. Dan emang kalau emang lebih serak untuk tahun depan yaudah tahun depan aja. Udah tahun depan insya Allah. Lalu bagaimana reaksi dari kedua orang tua Nina mendengar rencana pernikahannya ini? Mau aja ngedukung sih. Maksudnya kalau misalnya emang nggak ada yang nggak berkenan, maksud aku nggak mungkin sampai sejauh ini. Kita doakan saja semoga rencana pernikahannya dapat segera terlaksana ya good people. Oh rasa penasaran saya pribadi ya terjawab. Saya pernah bertemu dengan dia di sebuah tempat ya pokoknya identik dengan namanya pernikahan. Oh gitu. Oh iya iya iya. W.O. Ya adalah pokoknya lah. Ntar aja. Tapi setelah tahu berita ini, oh saya semakin mendoakan semoga Nina Zatul ini akan segera bertemu dengan hari besarnya. Betul. Saat ini lagi memantapkan hati Mas Kasingkan. Kapan, waktu dan sebagainya. Long distance ingat kata kuncinya adalah komunikasi dan kepercayaan. Jangan sampai jarak ya membuat gudah jauh di mata, capek di hati. Jangan. Tuh dalam ya. Semangat terus ya Nina. LDR memang bertatapi. Semangat terus. Bisa, pasti bisa. Oke. Terima kasih.